Nabi Muhammad s.a.w. mendidik generasi muda para ABG remaja yang sering kita katakan masih bau kencur yang sering kita masih katakan mohon maaf sering ada ungkapan betawi bilang kencing aja belum lurus tetapi mereka sudah diberikan amanah kepercayaan dididik digembleng sedemikian rupa untuk mengemban amanah risalah Islam risalah paling berat yang ada di muka bumi ini adalah risalah dari Allah dan Rasulnya inna aradna al-amanah al-samawati wal-ard wal-dibali fa abayna ayyah milnaha wa shfaqna minha wa hamalaha al-insan wa kanal insan zaluman jahulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inna alhamdulillah la nabiya wa la rasul ba'dah jamaah masjid agung sunda kelapa yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita Alhamdulillah yang telah mengutus pada nabi dan rasul terutama nabi akhir zaman baginda rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tauladan menjadi uswah menjadi pemimpin kita teladan kita di dunia sampai di akhirat kelak karena hanya dengan mengikuti itibak kepada sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan cinta Allah sekaligus ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا jamaah salat jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari jumat yang barakah ini tak henti-hentinya khatib berpesan dan berwasiat mari kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua protokol Allah bukan hanya protokol kesehatan tetapi protokol Allah yang tertuang di dalam Al-Quran yang termaktub di dalam sunnah Rasulullah berupa perintah-perintah Allah dan Rasulnya larangan-larangan Allah dan Rasulnya ada atau tidak ada pandemi ini ada atau tidak ada bencana musibah kita tetap harus wajib mentaati protokol Allah dan Rasulullah s.a.w. masyarakat muslimin jamaah jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemarin tanggal 22 Oktober kita bangsa kita merayakan atau memperingati hari santri nasional dan juga setiap tahunnya tanggal 28 Oktober bangsa kita juga memperingati hari sumpah pemuda santri dan pemuda adalah tulang punggung pembangunan bangsa Indonesia santri dan pemuda lebih daripada itu adalah tulang punggung dalam mengemban amanah dan risalah Islam yang dibawa oleh baginda kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. kita lihat Al-Quranul Karim kita baca dari sirah Nabi kita Muhammad bagaimana pemuda-pemuda Islam ini harus memberikan kontribusinya apa namanya menyingsingkan lengan bahunya untuk membangun umat membangun bangsa dan mengemban risalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah serkaligus sebagai khalifatullahi fil ard sebagai pengelola bumi dan isinya agar sesuai dengan manhad yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala di dalam Al-Quran kata fata yang artinya pemuda beberapa kali diulang pertama untuk Nabiullah Ibrahim a.s. surah Al-Ambi ayat 60 yang kedua dalam surah Al-Kahfi juga ayat 60 sampai 62 diceritakan tentang kisah Nabi Musa a.s. perjuangan beliau untuk menuntut ilmu Nabi Musa yang sudah sepuh Nabi Musa yang sudah makan asam garam pengalamannya luar biasa mendapatkan ilmu yang barakah melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala disuruh belajar lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menemui seorang hamba abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'alamnahu min ladunna ilma yang memiliki rahmat dan ilmu ladunni dari Allah subhanahu wa ta'ala beliau tidak lupa membawa anak muda sebagai estafet sebagai penerus perjuangan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. apa kata Nabi Musa a.s. dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat wa'ala Musa yang menjadi pelanjut dan estafet dan estafet dakwahnya Nabi Musa a.s. yang kelak kita kenal sebagai Yusha ibn Nun yang menjadi Nabi yang melanjutkan risalah dakwahnya Nabi Musa a.s. Allahu Akbar walillahilhamd di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang salah satunya adalah dengan kata fityah innahum fitiatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ketika berbicara tentang ashabul kahfi tujuh pemuda yang beriman kepada Allah tujuh pemuda yang menjadi kekasih-kekasih Allah awliya Allah yang masih berusia sangat muda mereka disebut dipuji oleh Allah innahum fitiatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka bukan hanya sekedar beriman tetapi rela untuk berkorban mempertahankan akidahnya mempertahankan tauhidnya kepada Allah rela untuk berkorban berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela akidah yang diakininya sampai mereka bertujuh anggota ashabul kahfi ini berlindung di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama 309 tahun demikian surah al-kahfi menceritakan kisah pemuda-pemuda yang sejak muda mereka telah menjadi awliya kekasih-kekasih Allah siapa itu awliya Allah kekasih Allah Al-Quran surah Yunus mengatakan mereka yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jamah jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita harus mematahkan mitos tentang pemuda tentang remaja tentang ABG bahwa anak remaja memang masanya mereka bersuka cita masanya mereka berpesta pora masanya mereka tidak mengemban amanat atau tugas yang berat-berat biarkan tugas yang berat itu dipikul oleh orang tua atau oleh orang yang sudah dewasa minimal sudah 40 tahun tidak dalam kamus sirah nabawiyah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad yang diambil intisarinya dari Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan kemudian ketika Allah mengatakan ketika berkata tentang Nabi Ibrahim Nabi Muhammad mendidik generasi muda para ABG remaja yang sering kita katakan masih bau kencur yang sering kita masih katakan mohon maaf sering ada ungkapan betawi bilang kencing aja belum lurus tetapi mereka sudah diberikan amanah kepercayaan dididik digembleng sedemikian rupa untuk mengemban amanah risalah Islam risalah paling berat yang ada di muka bumi ini adalah risalah dari Allah dan Rasulnya contoh bagaimana Nabi SAW mempercayakan amanah yang berat dipikul oleh para pemuda pemuda ABG Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu umurnya waktu itu masih berapa 16 tahun ketika beliau berani tidur di atas ranjangnya Rasulullah berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela baginda Rasulullah pada saat malam hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah Abdullah bin Abu Bakar Siddiq usianya baru 16 tahun ketika dia menjadi intelijen mata-matanya Rasulullah untuk memperhatikan kota Makkah apa yang disusun rencana-rencana busuk yang dilakukan oleh para pemuka kafir Quresh dan mempersiapkan logistik yang diperlukan oleh baginda Rasul dan ayah Handa Abu Bakar Siddiq Tugas berat Zaid Ibn Thabid usia 13 tahun beliau dipercaya oleh Rasulullah diangkat sebagai penulis wahyu penulis Al-Quran bersama sahabat-sahabat senior yang lainnya 13 tahun jadi penulis wahyu sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimana kita sekarang menghafal Quran membaca Quran dari Musaf Usmani diantaranya salah satu sumber riwayat yang mutawatir melalui jalur sanatnya Sayyidina Zaid bin Thabit radiyallahu anhu dan beliau lah yang memimpin komisi yang dibentuk oleh Sayyidina Abu Bakar dan Usmani bin Affan untuk memimpin penulisan Al-Quran Al-Karim di masa Khalifah ini jamah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi sahabat-sahabat yang lain Utab Ibnu Usaid seorang anak muda 18 tahun baru lulus SMA kalau zaman sekarang belum mungkin ya 18 tahun Nabi angkat beliau ketika beliau sudah menetap di Madinah untuk apa angkat Utab bin Usaid ini menjadi gubernur Mekah jadi gubernur 18 tahun sekarang termehik-mehik 18 tahun katanya anak bau kencur belum pantas belum ini belum itu tapi dulu Rasulullah tidak pernah berpikir seperti itu jamah Jumat yang dirahmati Allah SWT Zubair ibn Awam 15 tahun beliau sudah membela Rasulullah SAW sebagai sahabat murid pertama yang menghunuskan perdangnya dihadapan kaum musrikin Qures siapa yang berani mengganggu Rasulullah SAW berhadapan dengan aku kata Zubair ibn Awam maka beliau dikatakan oleh Nabi awal man salah saifahu lil islam orang pertama yang menghunuskan pedangnya untuk membela agama islam kita umur 40 tahun saja pegang pedang gemeteran sehingga beliau digelari sebagai sahawari Rasulullah SAW sahabat setia yang lengket dengan Nabi kita Muhammad SAW ada satu lagi kisah pemuda yang hebat luar biasa Usama bin Zaid putra daripada Zaid Ibn Harithah anak angkatnya Rasulullah SAW yang wafat gugur mati syahid di perang Muqtah untuk membela islam menyerang pasukan Romawi untuk menunjukkan kedikdayaan islam dihadapan pasukan Romawi untuk merebut Baitul Maqdis sudah dimulai oleh Rasulullah SAW di perang Muqtah Zaid bin Harithah gugur mati syahid bersama Abdullah bin Rawah dan Ja'far bin Abi Talib putra daripada Zaid bin Harithah adalah Usamah bin Zaid seorang anak muda 18 tahun kalau tadi jadi gubernur Mekah Uta bin Usaid ini 18 tahun jadi panglima militer yang ditunjuk oleh beliau wafat Nabi membentuk satu pasukan militer untuk kemana ke negeri Syam melemahkan pasukan Romawi untuk membuktikan nubuat Allah yang ada di dalam surah Al-Isra untuk membebaskan Baitul Maqdis dari tirani Imperium Romawi Anak muda inilah yang sering kita bilang kita katakan masih bau kencur yang belum punya pengalaman tapi oleh tangan dingin Rasulullah berhasil digembleng dididik menjadi orang-orang hebat sejak usia muda menjadi panglima militer dan bawahannya siapa siapa yang menjadi pasukan Usama bin Zaid sahabat sahabat senior Rasulullah disitu ada Umar Ibn Khattab disitu ada Ali bin Abi Talib disitu ada Osman Ibn Afan disitu ada Talha bin Ubaidillah disitu ada Sa'ad bin Abi Waqas disitu 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 Nabi sob Nabi Nabi naik untanya beliau membonceng seorang anak kecil yang bernama Abdullah Ibn Abbas r.a beliau bersabda kepada sahabat yang masih kecil ini ini belum ABG ini belum masih kecil 6-7 tahun Nabi sudah ajarkan Wahai anak muda Nabi memanggil dengan penuh kasih sayang Di didik Jagalah Allah Jagalah hak-hak Allah Nisaya Allah akan menjaga kamu Jagalah hak-hak Allah Nisaya engkau akan mendapati Allah Pasti akan membantu dan menolong engkau di hadapanmu Kalau kamu meminta Mintalah hanya kepada Allah SWT Kalau kamu minta pertolongan Minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Seandainya seluruh manusia ini Kata Nabi SAW Kepada anak kecil Nabi sudah ajarkan akidah Seluruh manusia di muka bumi ini Mereka bersatu bersepakat untuk mencelakakan kamu Mereka tidak akan bisa mencelakakanmu Kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Ditulis oleh Allah SWT dalam takdirmu Sebaliknya Jika mereka semua bersatu padu Untuk memberikan kamu manfaat Memberikan kamu kenikmatan Maka mereka tidak bisa memberikan kebaikan kepada kamu Kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Oleh Allah SWT Rufiatil aklam Wajafatil suhuf Pena-pena telah diangkat oleh Allah Dan lembar-lembar catatan Semua catatan amal kita Semua urusan rejeki kita Jodoh kita Hidup kita Mati kita Telah kering Ini bagaimana Rasulullah SAW Mengajarkan akidah yang kokoh Buat anak-anak muda Anak-anak kecil Barakallahu liwalakum filqur'anil azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi Midal ayatul zikril hakim Aqulu hadha Fa staghfiru innahu wal ghafur rahim Alhamdulillahi wahdah Sadaqa wadah Wa nasara abdahu wa azajundahu Wahazam al-ahzaba wahdah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammadan abdullahi Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma sallim wa sallim Wa barik ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim Tasliman kathira Ibadallah Ittaqu Allah Ittaqu Allah katuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Masyadu al-muslimin dirahmati Allah Marilah kita berdoa kepada Allah s.w.t Sebelum kita mengangkat Kedua tangan kita Bermohon kepada Allah s.w.t Satu lagi Pendidikan buat anak-anak muda Yang sangat penting Mendidik mereka untuk memiliki ifah Memiliki harga diri Memiliki rasa malu Menjaga diri dari subhat Menjaga diri dari barang-barang yang haram Dari uang-uang yang haram Didik anak kita Untuk memiliki ifah Sebagaimana ashabul kahfi Berpesan kepada temannya Ini baru bangun Baru bangun tidur 309 tahun baru bangun tidur Dibangunkan oleh Allah s.w.t Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhi ilal madinah Faliyanzur ayyuhah azka tu'ama Subhanallah Mereka berpesan kepada sahabatnya yang Beli makanan Dengan uang logam yang 300 tahun dulu masih berlaku 300 tahun masih berlaku Zaman dulu Keluarlah kamu Pergi ke pasar Beli makanan buat kita Tapi pilihlah Cari makanan yang paling baik Dengan uang yang halal Azka tu'aman Subhanallah Anak muda Jangan sampai anak muda sekarang Mau disogok Mau menyuap Korupsi Nanti ke bawah gede Ke bawah tua Malu Na'uzubillah min zalik Jadi pejabat Jadi wakil rakyat Nanti korupsi Nanti suap Nanti manipolitik Kenapa? Karena dari kecilnya Tidak dididik Ifah Dan tidak punya rasa malu Kepada Allah dan Rasulnya Mari kita sama-sama berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim Mubarik Ala nabiyina Muhammad Adada ma'ahata bi'ilmu Kukhata bi'qalamuk Wassahu kitabu Wurta Allahumma An sa'adatina arba'at Al-Khulafai Al-Rashidi Nabi Bakrin Wa Umar Wa Uthmana Wa Ali Wa'an sayri Sohabat Wa alayna Ma'ahum Birahmatika Ya Arhaman Rahim Allahumma Aghfir Al-Muslimin Wal-Muslimat Wal-Mu'minin Wal-Mu'minat Al-Ahiyai Minhum Wal-Amwad Innika Ya Rabbana Sami'un Qariib Mujib Da'awad Allahumma An suril Islam Wa'izz Al-Muslimin Wa'ali Bifadlika Karimati Al-Haqq Al-Yawm Ad-Din Allahumma An surman Nasar Al-Din Wa'akhzul Man Khadal Al-Muslimin Allahumma Rudd Al-Rudda Shabab Al-Muslimin Al-Din Karad Dan Jamila Allahumma Rudd Shabab Al-Muslimin Al-Din Karad Dan Jamila Rabbana Hablana Min Azwajina Wadzuri Yatina Kurta Aiyun Wajjal Al-Nah Lill Muttakine Imama Rabbana Atina Min Ladun Karahma Wahaiy Lana Min Amrina Rashada Rabbana Atina Fid Dunya Hassana Wafi Al-Akhirati Hasana Tawwqin A'la Bannar Wa Sala Allahumma Nabi Wa Al-Ali Was Sahih Was Sallam Walhamdulillahi Rabbil Alameen